Perang Saudara Palestina antara Brigade Tulgarim dan Otoritas Palestina diprediksi pecah di tepi barat. Mengutip kaberni pada 31 Juli, kabar itu mengutip pernyataan Brigade Tulgarim kepada Aparat Keamanan Otoritas Palestina pada Selasa 30 Juli 2024. Awalnya Brigade Tulgarim menyatakan jika personil dinas keamanan di Otoritas Palestina telah menangkap satu anggotanya bernama Torik Balide setelah mencegat kendaraan dan menyita senjatanya pada Senin 29 Juli lalu sehingga pihaknya melontarkan ultimatum kepada Otoritas Palestina. Dimana jika sampai tenggat waktu pengembalian Torik Balide tak terjadi, maka orang-orang yang menahan Torik telah sengaja menyalahkan api perang saudara. Sekali lagi Brigade Tulgarim menegaskan tak ingin ada pentrogan dan penembakan margas. Pihaknya hanya menginginkan Torik Balide kembali. Perlu diketahui sumber lokal disebut telah mengkonfirmasi bahwa Dinas Keamanan Palestina Otoritas Palestina telah menangkap Torik Al-Balidi yang dianiaya dan menyita senjatanya di Tulgarim. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!